Intro Assalamualaikum dan salam sejahtera Jumpa lagi di channel youtube Radna Sariah Rahab Dalam pembelajaran tematik Di kelas 2 SD dan MP Jangan terlupa ya Like, share, comment And subscribe-nya Terima kasih Hai Jumpa lagi dengan Bu Radna Di dalam tema 8 Subtema 3 Aturan keselamatan di perjalanan Dalam pembelajaran 1 Untuk kelas 2 SD dan MP Bagaimana kabar kalian semua? Tentu baik-baik saja bukan? Semoga kita semua Di dalam lindungannya Dan selalu diberi kesehatan Amin, amin Sebelum memulai pembelajaran Sebaiknya kalian berdoa terlebih dahulu ya Dan jangan lupa terapkan 5 M Mencuci tangan Memakai masker Menjaga jarak Menjauhi kerumunan Dan membatasi mobilitas Dalam kegiatanmu sehari-hari ya Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah Dengan mengamati gambar Dan teks percakapan Siswa dapat membaca teks pendek Yang di dalamnya memuat aturan penggunaan huruf kapital Tahu nama Tuhan dengan lafal dan intonasi yang tepat Dengan tanya jawab Siswa dapat menemukan penggunaan huruf kapital Atau nama Tuhan Sesuai aturan pada teks yang telah dibaca dengan benar Dengan mengamati contoh Siswa dapat menulis teks pendek Dengan memperhatikan aturan penggunaan huruf kapital Atau nama Tuhan dengan benar Dengan penugasan Siswa dapat membaca teks pendek Yang telah ditulis dengan lafal dan intonasi yang tepat Dengan mengamati gambar kalender Siswa dapat menentukan konversi satuan waktu dengan benar Dengan tanya jawab Siswa dapat menyajikan hasil pemecahan masalah sehari-hari Tentang satuan waktu dengan benar Dan dapat mengidentifikasi Ciri-ciri karya imajinatif tiga dimensi Dengan bahan alami dengan benar Dengan mengamati gambar Siswa dapat mengidentifikasi bahan alami Untuk membuat karya imajinatif tiga dimensi Serta dapat mengidentifikasi cara menggunakan Serta dapat mengidentifikasi langkah-langkah Membuat karya imajinatif Dan dengan penugasan Siswa dapat membuat karya imajinatif tiga dimensi Berdasarkan gagasan atau objek Dengan bahan alami secara kreatif Yuk kita mulai pembelajarannya Hari Minggu Udin dan teman-teman berlibur ke pantai Ancol Mereka berangkat menggunakan bus para wisata Berlibur ke pantai ada aturannya Ayo mengamati Amati gambar di bawah ini Nah coba kita amati ya Gambar di bawah ini Yuk kita baca bersama-sama Dengarkan aturan yang ibu sampaikan ya nak Anak-anak harus mematuhi aturan perjalanan kita Ada yang tahu mengapa kita harus patuh pada aturan? Tahu bu Agar kita selamat dalam perjalanan Selanjutnya Selamat pula kembali ke rumah masing-masing Hebat anak ibu Jadi kita harus patuh pada aturan perjalanan kita ya nak Iya bu Nah itulah percakapan mereka Apa isi percakapan pada halaman sebelumnya? Coba kalian kan tadi sudah baca Apa isinya ya? Ya isi percakapannya tentang aturan keselamatan Selamat perjalanan dan sebab Adanya aturan tersebut Mengapa kita harus patuh pada aturan? Kita harus patuh pada aturan Agar selamat-selamat perjalanan Pergi dan pulang Apa yang akan terjadi jika kita tidak patuh pada aturan? Ayo apa yang terjadi? Iya betul Jika tidak patuh pada peraturan Maka akan membahayakan keselamatan kita ya Ayo membaca Bacalah teks berikut dengan lapal dan intonasi yang tepat Yuk kita baca sama-sama ya Aturan keselamatan dalam bus Melakukan perjalanan dengan bus Ada aturannya Aturannya dibuat ada gunanya Dengan mematuhi aturan kita akan selamat dalam perjalanan Tidak hanya itu Kita juga akan dapat menikmati perjalanan dengan baik Kita akan merasa aman dan nyaman dalam perjalanan Ada beberapa aturan yang harus kita patuhi Ketika melakukan perjalanan dengan bus Antara lain Naik ke dalam bus dengan tertib Duduk di kursi masing-masing dengan baik Tidak mengeluarkan anggota badan melalui jendela Dan berdoa kepada Tuhan sebelum berangkat Setiap melakukan perjalanan dengan bus Kita harus mematuhi aturan tersebut dengan baik Nah sesudah kita baca Kita simpulkan sama-sama ya Apa isi teks di atas Coba Coba kalian sebutkan Ya Isi teks tersebut di atas adalah Tentang peraturan keselamatan di bus Beserta pentingnya aturan tersebut ya Apa saja aturannya ketika melakukan perjalanan dengan bus Naik ke dalam bus tertib Naik ke dalam bus tertib Duduk di kursi masing-masing dengan baik Tidak mengeluarkan anggota badan dari jendela bus Dan berdoa kepada Tuhan sebelum berangkat Nah itulah ya aturan-aturan berdasarkan bacaan yang tadi ya Ayo mengamati Bacalah Kembali teks aturan keselamatan dengan bus dengan teliti Dalam bus ya Masih ingatkah kamu aturan penggunaan huruf kapital Huruf kapital digunakan untuk menulis nama Tuhan Bacalah beberapa kalimat tersebut dengan nyaring 1. Kita harus berdoa kepada Tuhan sebelum berangkat 2. Kesehatan yang kita miliki merupakan anugerah yang maha pengasih 3. Udara yang kita hirup merupakan anugerah yang maha kuasa Ayo berlatih Tulislah 5 kalimat sederhana Dengan mengikuti aturan penggunaan huruf kapital Tuliskan pada kolom di bawah ini ya Yuk kita tulis sama-sama Kita bahas ya Nomor 1 Udin berdoa kepada Tuhan sebelum makan Nomor 2 Kita harus mematuhi peraturan Di akhir kalimat kita kasih tanda titik Di awal kalimat kita kasih huruf besar ya Huruf kapital Nomor 3 Hari minggu Udin dan teman-teman berlibur ke pantai Ancol Huruf kapitalnya di kalimat pertama di huruf H ya Dan minggu di hari minggu itu Udin nama orang Dan ke pantai Ancol itu Nama tempat ya Harus huruf besar ya Penggunaan huruf kapital Nomor 4 Berlibur ke tempat wisata ada aturannya Nah itu B nya adalah Huruf pertama dari kalimat pertama ya Dan di akhir kalimat di kasih tanda titik Nomor 5 Meli pergi ke Surabaya Naik kereta api Nah di awal kalimat M Nama orang huruf besar Pergi ke Surabaya Surabaya S nya juga harus huruf besar Karena nama kota ya Naik kereta api Nama kendaraan kereta api juga K nya huruf besar A nya huruf besar ya Kita lanjut Sekarang coba bacakan kalimat yang telah kamu tulis dengan lafal dan intonasi yang tepat Nah kamu baca ya kalimat yang sudah kamu buat Oh iya kalimat yang kamu buat bisa dengan kalimat yang lainnya ya Yang tadi hanya contoh dari buburu Ayo mengamati Masih ingatkah kamu hari apa Udin dan teman-teman berlibur ke pantai Amati gambar kalender berikut dengan teliti Ini ada bulan Januari Ada tanggal 1, 2, 3, 4, sampai 31 Januari Nah satu baris itu Dari hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu Dari tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Dinamakan satu minggu Jadi satu minggu itu ada tujuh hari ya Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu Nah di dalam kalender ini Di bulan Januari ada berapa minggu Ya ada empat minggu ya Empat minggu yang bawahnya Cuman tiga hari ya Jadi empat minggu tiga hari di bulan Januari itu ya Taukah kamu berapa hari dalam satu minggu? Satu minggu sama dengan tujuh hari Aku tahu nama-nama hari Yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu Itu kata Udin ya Udin pintar bisa menyebutkan nama-nama hari Ayo berlatih Kerjakan latihan berikut dengan teliti Yuk kita kerjakan sama-sama ya Nomor satu Udin dan keluarga berlibur ke rumah nenek selama empat minggu Berapa hari kak Udin dan keluarga berlibur ke rumah nenek? Kita cari dulu satu minggu tujuh hari Berarti empat kali tujuh sama dengan dua puluh delapan hari ya Nomor dua Udin dan teman-teman berlibur ke luar kota selama dua minggu Berapa hari kak Udin dan teman-teman berlibur ke luar kota? Satu minggu sama dengan tujuh hari Berarti dua dikali Iya pintar dua dikali tujuh sama dengan empat belas hari Kita lanjut ya Nomor tiga Udin dan teman-teman akan mengikuti lomba menyanyi Mereka mengadakan latihan selama lima minggu Berapa hari kak Udin dan teman-teman mengadakan latihan menyanyi? Satu minggu sama dengan tujuh hari Berarti lima kali tujuh sama dengan tiga puluh lima hari ya Nomor empat Udin dan teman-teman akan mengikuti lomba menari Mereka mengadakan latihan menari selama tiga minggu Berapa hari kak Udin dan teman-teman berlatih menari? Jawabnya satu minggu sama dengan tujuh hari Berarti tiga kali tujuh sama dengan dua puluh satu hari Nomor lima Sekolah Udin akan mengikuti lomba adiwiata Mereka melakukan persiapan menjelang lomba selama enam minggu Berapa hari kak sekolah Udin melakukan persiapan menjelang lomba? Satu minggu sama dengan tujuh hari Berarti ya betul Enam kali tujuh sama dengan empat puluh dua hari ya Sekarang kita beralih ke ayo berkreasi ya Udin dan teman-teman tiba di pantai Mereka mencari kerang kecil Kerang kecil merupakan hasil sumber daya alam Kerang kecil dapat dibuat menjadi karya kerajinan Perhatikan petunjuk berikut ini dengan teliti Kerajinan kulit kerang bahannya Satu kulit kerang Dua kain planel Tiga kertas Empat lem Lima bingkai Itu ada gambarnya Nomor satu, dua, tiga, empat, lima ya Alatnya apa saja? Satu gunting Dua pensil Tiga penghapus Nah itu ya Langkah kerjanya Satu Buat pola gambar dasar pada kertas Kalian boleh membuat pola apa saja ya Bebas Nah disini contohnya adalah Gambar kepala Kepala hewan ya Guntinglah gambar dasar yang kamu buat dengan gunting Kerjakan dengan benar dan hati-hati ya Dalam menggunakan gunting Empat Empat Bersihkan kulit kerang dengan teliti Kamu cuci kulit kerangnya kamu cemur Kalau sudah kering bisa digunakan Nomor lima Tempelah kulit kerang dengan menggunakan lem pada gambar dasar yang telah dibuat Ya ini lihat tuh ya Lihat tuh ya ditempel di gambar dasar yang telah kamu buat tadi ya Pindahkan hasil tempelan kerang ke atas kain planel sebagai latar tuh ya Pindahkan kalau sudah di nomor enam Di nomor tujuh Beri bingkai agar lebih cantik Jangan lupa lapisi bingkai dengan kaca agar lebih tahan lama ya Nah kalian bisa mencobanya di rumah ya Dengan pola-pola gambar lainnya Silahkan mencoba Ayo berlatih Sekarang coba kamu buat karya kerajinan kulit kerang bersama temanmu Jika kulit kerang tidak ada Kamu dapat menggunakan bahan alam lainnya Kamu dapat menggunakan bahan seperti batu berukuran kecil Atau berbagai jenis kacang-kacangan Kalian bisa ganti ya Tetapi bahannya dari alam Kegiatan bersama orang tua Orang tua membimbing anak membuat kerajinan dari benda-benda Alam di sekitar Sehingga terbangun kreativitas pada diri anak Nah demikianlah pembelajaran di tema 8 Subtema 3 dalam pembelajaran 1 ini Kita jumpa lagi nanti di pembelajaran 2 Terima kasih ya telah menikmati pembelajaran ini Mohon maaf jika ada kesalahan Semoga bermanfaat Jangan lupa ya Like, share, komen, dan subscribe-nya Hanya di Youtube channel Ratna Sariha Rahab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.